Intro Jatan Ras di Treskrimumpolda, Metro Jaya berhasil mengungkap dan menangkap pelaku kasus pencurian dengan pemberatan kendaraan sepeda. Dalam melakukan aksinya, tersangka yang berjumlah 8 orang memiliki perannya masing-masing. Polisi berhasil mengampankan 7 orang tersangka yang berisial ETB, RH, YI, AS, E, T, dan M. Sedangkan 1 orang pelaku lainnya yang berisial M masih dalam pengejaran. Dari hasil penangkapan, polisi berhasil menyita barang bukti berupa 34 sepeda dan 2 handphone gegam. Kabit Humas Polda, Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan, untuk korban yang merasa kehilangan sepeda dapat menghubungi di Treskrimumpolda, Metro Jaya dengan membawa kuitansi pembayaran pembelian sepeda. Para tersangka dikenakan pasal 363 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 7 tahun penjara dan pasal 362 KUHP dengan hukuman maksimal 5 tahun penjara. Hari ini kita mengamankan 34 ya 34 sepeda ini dari penagaan 480 Dari 4 laporan polisi setelah kita kembangkan kita mengamankan 7 orang pelaku yang pertama adalah ETB Inisialnya ETB ini adalah pelaku pencuri dia yang mencuri kemudian saudara RH RH ini juga sama dia yang mencuri perannya kemudian saudara Y YI ini YI ya ini juga pencuri kemudian saudara ada satu lagi ER ini TPO ini yang melakukan pencuri ya kemudian ada saudara T alias I ini juga perannya adalah mencuri jadi 4 pelaku pencuri yang sudah kita tangkap ada 5 sebenarnya 1 masih di TPO kita masih ada pengejaran ini sudah kita tahu karena memang kelompoknya mereka juga Dari Jakarta Mutia Wahyu dan Luluita Tri Brata TV Salam Tri Brata Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!